Tim Kobra Polres Lumajang langsung mendatangi empat lokasi teror pecah kaca yang terjadi di Desa Codro, Kecamatan Pasirian Lumajang untuk melakukan olah TKP. Empat lokasi itu yakni dua kiosk bensin, sebuah mobil yang diparkir, serta sebuah rumah warga. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan batu yang digunakan pelaku untuk memecah kaca. Batu itu ditemukan di dalam kiosk bensin serta mobil yang terparkir. Aksi teror pecah kaca ini diketahui warga pada Jumat Dinihari. Saat itu ada pengendara motor yang melintas di depan rumah dan secara bersamaan terdengar suara kaca pecah. Ketika dilihat keesokan harinya, ternyata kaca rumah bagian depan telah pecah. Warga pun mulai cemas dengan aksi teror pecah kaca tersebut. Lantaran sudah empat kali terjadi. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku teror pecah kaca tersebut. Kami akan melakukan tindakan penyelidikan yang maksimal untuk mengantisipasi apakah ini ada indikasi sebuah aksi teror. Ini yang akan kami lakukan pendalaman. Sedangkan alat yang digunakan di sini dengan adanya batu, apakah ini menggunakan, diduga menggunakan ketapel atau senapan angin atau sobgan. Ini masih dalam penyelidikan. Hingga kini Satreskim Polres Lumajang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus teror pecah kaca tersebut.